Iya Pak Edwi, saya durungi masuk ke tempat ekormodius Sesuai rencana yang sudah disusun 2 hari 2 malam kemarin Agar lancar dan rencana berjalan dengan baik Kita harus punya ini sih, plan B Jadi jika plan A gagali, kita punya kadangan Nah ini yang belum kita susun, yang plan Cagangan nih Ini belum nanti terlanjur masuk, kita sudah punya 2 strategi Ini sambil nyalain nggak apa ya mas ya? Nyalakan nih Sekalian buat ini Dia inginkan rencana nih nih Di antara, apa? Ini Mbak Randu sama dokter guru Itu kan mereka mengalihkan perhatian kayak membuat suatu kesibukan di sana Biar kita bisa masuk menyelinap ke satu titik yang sudah ditandai oleh Mbak Randu Terus nanti di saat perhatian mereka sedang tertuju sama Mbak Randu yang membuat suatu Mungkin aktivitas di sana Mungkin misalnya Mbak Randu nanti di sana tuh Pengumuman penting, semua menghadap saya Mbak Randu nanti di sana Jadi di saat itulah kita masuk ke titik yang sudah direncanakan Nah dokter guru, profesor guru itu nanti akan memberi atau mengantarkan kita senjata senjata nanti para yang dari arah yang berlawanan jadi misalnya nanti posisinya bah modus tuh misal disini kita dititikkan disini nah para yang itu nanti disitu tuh sebelahnya ini nanti para yang tuh datangnya agak belakangan soalnya disana lagi sensitif melihat makhluk asing itu kayak menjadikan sebuah ancaman ya Cuka ini harus bener-bener membutih alur untuk yang menjadikan tau sendiri-sendiri ya Tato apaan enggak boleh tatoan masuk akal ini atau tamboran ya temporer tuh sama aja muka tuh kalau buat sholat enggak usah mas Oh saya tidak wudhu-wudhu-wudhu ya iyalah wudhu caranya wik apaan sama pareh kamu juga enggak ada loh itu kan rencana A nah kita saat ini harus nyusun rencana B misalnya indelalah kok pada waktu itu ada salah satu makhluk yang mengetahui melihat dokter dulu memberi senjata kita dan kita mengkokang ke arah Bamodeus dan ada yang melihat itu kita harus punya plan disaat ketahuan kita harus buat apa eksekusi langsung siapa ini Ini kan sampai nakit ngungkapnya nganukai itu, Mak. Sekunjian kesukiannya kambing hitam, kambing hitam, kaya itu sendiri. Ini jalur tulung, Pak. Oh, nantuk, lho. Pakai loro, pembohon kena FDI, jalur tulung, kaya itu, ya, Mas. Nah, sakitnya udah berapa lama itu? Sekitar di tahunan gimana? Rujudah. Jangan, pembohonan yang jangan? Pembohonan. Lho orang tua, ya? Mati, ya, meninggal, ya, Jangan, ya, melu, menupu. Melu apa? Ya, pesukian, wilo. Oh, orang tua, pembohonan yang jangan dulu ikut pesukian kambing hitam itu? Hmm. Nah, ini anaknya masih hidup dan sakit 7 tahun. Ini, lalu-lalu, ini, 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 lho, mak. Ini, aku jangan lho tulung, Nek. Ya, baru rentah-rentah, santan ini, bisa nambah, ini, kopi, ini lho. Ini, mudah-mudah nanti, kita bisa membantu. Lagi, Nek, malam ini, ada, 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 ada. Tapi, ini, ini, sih. Dua-duanya penting, ini. Nggak, itu, apabila lho tulung di, diisik lah, Mas. Mas, Nek, Nek. Saat ini, saat sekolah, ngantean kok. Apa, Nek, Nek, Nek. Diutamakan yang manusia dulu aja, Mas. Ya udah, kita tolong, Mas ini dulu, untuk, coba lihat keadaan, yang mana saat ini. Sudah tujuh tahun sakit, dan, baik, teman-teman, suatu, kejadian yang tidak kita duga, kita, kedatangan, Mas, Mas, Sinten ini, Mas, Mas Asep. Mas Asep, dimana Mas Asep, ternyata sudah mencari-cari kita. Udah, berapa hari nyari kita? Saya gak terkabar, katanya, lagi daerah sini, gitu kan. Suruh saya, cari-cari-cari. Eh, kok, tadi ada yang lihat, di sebelah sana, Mas. Oh, kewis terus, ke sini. Oke, siap. Baiklah, teman-teman, kita lebih, mementingkan, di mana, manusia lebih penting, dan keadaannya sudah sakit, selama tujuh tahun, mudah-mudah nanti, pas kita lihat di sana, kita dapat membantu, sekiranya, apa yang bisa kita bantu di sana. Amin. Amin. Oke, teman-teman, jadi, ponakan emasnya itu tadi, sakit, karena orang tuanya dulu itu, mengikuti pesukian kambing hitam. Kita coba lihat keadanya dulunya. Untung saja kita tadi, belum masuk ke huban. Ini Mas. Itu, itu Mas. Tidak masuk. Tandanya, ini apa, tembunyiin apa itu, Mas. Tidak, itu belum begini, Mas. Tidak, itu sebenarnya anak-anak selamat. Ini Tandanya, kenapa ini, Mas? Ini dia. Ini pengen biasanya, pengen daro bibis, atau pengen daro bulu, mengesing dirasanya, ngomong-ngomong. Oh. Wah, matang lonceng. Ini dia. Tidak teruntung. sulit dibuka enggak, Mas. Enggak, Pak. Baik, teman-teman. Kita sudah, sudah di kediaman Pak Asep, yang dimana beliau, sudah merawat keponakannya, selama tujuh tahun, yang sedang sakit, dan kita sudah, berada di, hadapannya. coba kita lihat bareng-bareng, sakit seperti apa. Tapi kalau di sini, buka berjaya-berjaya. Banyak, kayak banyak darah gitu ya, Mas. Darah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya kusti. Astagfirullahaladzim. Buka enggak berada di, buka enggak apa-apa. Buka enggak, Mas. Astagfirullahaladzim. 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 ini, Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. 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 Berarti ini sebenarnya masih sekolah? Sekolah. Ini kan, ya bisa sekolah. Enggak bisa sekolah malu. Mas, kejalan tiga. Jadi ini setiap hari, cuma berbareng kayak gini aja, Mas? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Opa, marmandi ya, paling ya di sini. Nanti dibuang. Setiap hari kayak gitu. Kalau makan ya, semakin. Sempat dulu diimpus. Sempat diimpus? Ke rumah asli, tapi enggak ada perubahan sama sekali. Makin jadi, makin jadi, Mas. berarti memang sebenarnya sudah ada penanganan lewat medis, tapi enggak ada ini. Tapi enggak ada reaksi sama sekali. terakhirnya luka parah. Parahnya. Seru banget. Kayaknya luka, Mas. Baik, teman-teman. Sepertinya kondisi. Namanya siapa ya? Mas Agus. Agus. Dari Mas Agus yang saat ini kondisinya sudah sangat parah. Parah sekali keadaan. Eh, eh. Enggak boleh. Enggak boleh minum, Pak. Enggak boleh. Saya tidak. Minta minum. Munggu diambilin lagi. Baik, teman-teman. Bagaimana? Keadaannya sudah sangat parah sekali. Dan memang ada sesuatu yang saya rasakan di dalam tubuh emasnya ini yang bahkan ada beberapa makhluk yang ada di dalamnya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita usirlah. Minimal kita keluarkan dulu makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuh ini. Dan untuk penyakit yang ada di tubuhnya nanti bisa berangsur-angsur sembuh. Tapi keadaannya luka-luka ini masih berasa semua gitu ya, Pak? 7 tahun berarti memang luka ini ya itu enggak bisa ini. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa sembuh. Enggak bisa. Enggak bisa sembuh. Berasa terus ini. Terima kasih. Sampai jumpa.